Alat keramba jaring apung ini tercipta setelah lima mahasiswa universitas swasta di kota Semarang melakukan penelitian di waduk Wadas Lintang, Wonosobo. Petani keramba di waduk ini kerap merugi karena adanya kematian ikan secara massal. Setelah diteliti, ternyata kematian massal tersebut disebabkan pakan dan limbah yang mengendap di bawah keramba. Endapan tersebut menjadi amonia yang bisa meracuni ikan. Untuk membersihkan endapan tersebut cukup sulit karena pemasangan keramba dilakukan dengan dipasak sehingga tidak bisa dipindahkan. Dari penelitian ini, lima mahasiswa yang berbeda jurusan ini membuat keramba jaring apung portable yang bisa dipindahkan secara otomatis atau menggunakan remote control. Tidak hanya itu, pada keramba ini juga disematkan teknologi yang bisa otomatis mengetahui kadar pH air dan suhu. Kedepan, alat ini akan dilengkapi dengan mesin dispenser yang bisa memberi pakan secara otomatis. Kalau nama alatnya sendiri yaitu keramba jaring apung portable. Awal mula ide ini berlangsung di mana kami melakukan sebuah penelitian di Waduk Wadas Lintang, Wonosobo. Di sana itu ternyata dari tahun 2019 sering terjadi yang namanya upwelling atau kematian masal ikan akibat umbalan limbah ikan yang berlebihan. Dari situ menyebabkan ikan itu keracunan terutama pada keracunan amoniak gitu. Jadi menyebabkan kematian masal. Oleh karena itu kita menciptakan ide di mana ide ini mampu mengatasi permasalahan untuk mengurangi dampak limbah yang berlebihan. Dengan keramba jaring apung portable yang bisa berpindah-pindah tempat itu akan mengurangi tingkat kematian pada ikan. Karena dapat dikontrol secara suhunya, terus tingkat kekeruan air dan lain sebagainya. KJA portable ini memiliki ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Untuk sementara kapasitas baru untuk 100 ekor ikan. Para mahasiswa ini berharap hasil penemuan mereka ini bisa membantu para nelayan keramba yang ada di Indonesia. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.